Intro Manchester United berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor 21 pada laga 32 besar di Europa League 2023 MU berhasil menang lewat gol yang dilesahkan oleh Anthony dan Fred Sejatinya, kemenangan MU ini diraih berkat semua kerja keras pemain Eric Ten Hag melakukan banyak perubahan pada babak kedua Dia melakukan pergantian berlian dengan memasukkan beberapa pemain Selain Anthony, salah satu nama yang patut untuk diberikan apresiasi performanya pada laga melawan Barcelona kemarin adalah Garnaccio Pemain muda Argentina tersebut menunjukkan performa yang cukup dimilang Di babak kedua, dia sukses membuat pertahanan Barcelona di sisi kanan kocar kajir Lewat beberapa serangan balik, dia sukses mengelabui para pemain bertahan Barcelona Bahkan dalam sebuah momen, dia terlihat membuat sebuah soloran yang mengecoh beberapa pemain Hingga aksinya harus dihentikan dengan pelanggaran oleh Sergio Busques Sungguh bakat yang luar biasa dimiliki oleh pemuda Argentina ini Dia menjadi bakat bagus dan menjadi aset bagi Manchester United di masa depan Garnaccio memang kerap kali menjadi pembeda dalam laga-laga Manchester United Ketika dia turun dari bangku cadangan, dia muncul sebagai super chef yang siap menjadi pahlawan tim Tak mengherankan jika Garnaccio musim ini begitu dimilang Tangan dingin Eric Ten Haglah yang memoles bakat dari Garnaccio Hingga sangat menanjak performanya seperti saat ini Ten Hag adalah seorang genius dalam mengorbitkan pemain muda Dan itu sudah dibuktikan dengan gacornya Garnaccio musim ini Dalam bermain, Garnaccio sangat mengandalkan kecepatannya Dia selalu ditempatkan di sisi kiri penyerangan Manchester United Secara umur memang dia masih sangat muda Masih berusia 18 tahun Namun meski begitu, Garnaccio sudah memuktikan titahnya di squad utama Manchester United Dalam beberapa tahun ke depan, Garnaccio akan menjadi pemain yang bersinar di Manchester United Dia akan menjadi andalan tim dunia serang dalam menjebol gawang gawang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!